Pemirsa, PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2001. Rekan saya, Anggita Wulandewi, akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Anggi, silakan. Ya, Cakri dan Pemirsa, saham Bank Banten dengan kode BEKS telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak dua dasar warsa yang lalu. Berikut kita simak datanya. PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau Bank Banten melantai dengan kode emiten BEKS dan dicatatkan atau melakukan IPO pada 13 Juli 2001. Terdaftar pada papan pengembangan di bidang usaha utama perbankan dan bergerak di sektor keuangan dan subsektor bank. Selanjutnya kita lihat untuk pemegang saham Bank Banten sendiri, sebanyak 78,21 persen saham Bank Banten dipegang oleh PT Banten Global Development atau sebanyak 34,3 miliar lembar saham. Selanjutnya, sebanyak 21,79 persen saham dipegang oleh masyarakat atau sebanyak 9,5 miliar lembar saham. Selanjutnya, Cakri dan Pemirsa kita lihat untuk pergerakan nilai saham dari Bank Banten. Pada 8 Januari 2021 diperdagangkan di level Rp70 per lembar saham dan sempat naik cukup signifikan pada 12 Januari menjadi level Rp121 per lembar sahamnya. Kemudian turun lagi pada 4 Februari menjadi Rp74 per lembar sahamnya. Selanjutnya, mengalami kenaikan tipis pada 7 Mei diperdagangkan di level Rp87 dan pada 8 Juni diperdagangkan di level Rp90. Rp60 per lembar saham. Ya, Cakri dan Pemirsa, demikianlah sejumlah data dan juga informasi mengenai pergerakan saham dari Bank Banten. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita untuk informasinya dan saya kembali ke narasumber saya, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Bapak Agus Syabarudin. Pak Agus, kalau tadi kita sama-sama melihat pergerakan saham dari Bank Banten dengan kode amitannya BEKS. Nah, ini seperti apa Anda melihat ya? Kalau kita lihat pergerakan saham ini kan memang dari Mei sampai Juni cukup terapresiasi begitu ya. Meskipun sempat ada penurunan, di Maret ini mengalami kenaikan harga tapi ini di April sampai Juni nampaknya justru trendnya sebenarnya sideways begitu. Ini apa yang terjadi dan Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Agus? Ya, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari publik terhadap Bank Banten ini. Kami sadar betul bahwa memang tantangan yang harus kami lakukan ini adalah trust dan permodalan. Kami sudah mencanakan bahwa upaya kami untuk rebuild the trust dan reach the glory ini juga kami terus kembangkan. Kami kembangkan terus dan akhirnya juga bisa kelihatan di sini. Karena kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan ternyata itu direspon positif oleh publik ya. Dan mudah-mudahan fundamentalnya pun juga segera kami tunjukkan ya, mendukung hal ini. Apalagi misalnya kalau kita lihat potensi Banten ini bukan main besarnya ya. Dari katakanlah RKUD provinsi sendiri dan kemudian dengan 8 kabupaten kota ya, saat ini memang masih provinsi yang masuk ya. Tapi 8 kabupaten kota ini juga sudah meminta responnya untuk segera bisa masuk RKUD-nya ke kami. Sehingga potensinya tuh ada sekitar 50-an triliun ya. Itu adalah merupakan captive market dari Bank Banten ini. Tapi ada yang melihat kondisi pasar atau harga saham seperti ini, singkat saja Pak Gus, akankah ada aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan oleh Bank Banten? Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di dalam RUPS sebelumnya ya, bahwa kami sedang mempersiapkan ada PUT ke-7 ya, head issue lagi itu di kuartal ke-4 lah, kuartal ke-4 dari 2020 ini. Mudah-mudahan ini juga direspon ya positif dari publik ya, supaya untuk memperkuat kondisi finansial kami juga. Baik, diharapkan seperti itu. Kita akan lanjutkan Pak, masih ada satu segmen lagi kita akan membahas seperti apa, kinerja dari Bank Banten di segmen berikutnya. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update saat lagi.